Kemenangan Gemilang Armada Laut Osmani di Preveza Pada tanggal 28 September 1538, Allah menganugerahkan kemenangan sangat besar kepada kaum muslimin Dengan dikalahkannya, pasukan gabungan negara-negara Eropa di sebuah pertempuran bernama Preveza Pertempuran Preveza adalah pertempuran laut yang terjadi dekat Preveza di barat laut Yunani Antara Armada Osmani versus Aliansi Eropa Kristiani yang dibentuk oleh Paus Paulus III Dimana Armada Osmani mengalahkan pasukan sekutu Peristiwa ini adalah salah satu dari tiga pertempuran laut terbesar yang terjadi di Mediterania abad ke-16 Sebagai mana pula dengan pertempuran Zerba dan pertempuran Lepanto Kaum muslimin dipimpin langsung oleh Admiral Heredin Barbarossa Armada Barbarossa pada musim panas itu berjumlah 122 galai dan galeon Sedangkan armada Laut Eropa dipimpin Andrea Doria Terdiri dari 300 galai dan galeon Andrea Doria Laksamana Genoa yang melayani Kaiser Charles V berada dalam komando keseluruhan Jumlah yang lebih besar dari Armada Osmani tidak membuat pasukan Eropa mampu menguasai medan Terjadi perpecahan di antara musuh Juga ada dendam di antara pemimpin-pemimpin mereka Sebagai contoh secara luas beredar riwayat bahwa ketidaksukaan Andrea Doria Dan kurangnya semangat dalam kepemimpinannya Adalah karena keengganannya untuk mengambil resiko kapalnya sendiri Dia secara pribadi memiliki sejumlah besar armada Panyol Genoa Dengan kemenangan Preveza diiringi kemenangan berikutnya dalam pertempuran Zerba pada tahun 1560 Usmania berhasil menggagalkan upaya Venesia dan Spanyol Dua kekuatan rival utama di Mediterania untuk menghentikan upaya mereka mewasai laut Terima kasih telah menonton!